Umat kong huju antarkan para dewa dengan sembah yang sungsen. Pesanan kue keranjang di Singkawang, Palangkaraya, laris manis. Apa kata ahli Feng Shui soal prediksi hoki di tahun naga kayu? Halo selamat siang pemirsa, Kelas Susantara edisi spesial Tahun Baru Cina hadir menemani waktu berlibur Anda dengan tiga informasi pilihan seputar perayaan Imlek. Pemirsa menyambut Tahun Baru Imlek 2575 Kong Zili, umat kong huju di kota Malang, Jawa Timur mengantarkan para dewa menghadap yang maha kuasa di kelenteng Eng Ankyong. Mereka menjalankan sembah yang sungsen hingga membersihkan sejumlah patung dewa seraya mensucikan hati. Puluhan umat kong huju menjalankan sembah yang sungsen untuk mengantar para dewa menghadap kepada yang maha kuasa di kelenteng Eng Ankyong, kota Malang pada Sabtu 3 Februari. Ibadah ini dilakukan di beberapa ruangan atau altar untuk mengantar 16 dewa suci dan dilakukan satu minggu atau tujuh hari menjelang Tahun Baru Imlek. Hal ini disampaikan petugas humas kelenteng Eng Ankyong Malang Luluk Indra Ningsi, usai ibadah. Ia menjelaskan, pada hari ini Jumat juga membersihkan sejumlah patung dewa. Semua itu dilakukan untuk menyambut Tahun Baru Imlek 2575 yang jatuh pada 10 Februari mendatang. Dalam ibadah dan pembersihan patung dewa ini, terkandung pesan agar umat juga bersih hatinya. Dengan hati yang bersih, ketika tahun baru tiba, diharapkan umat dapat menjalani kehidupan dengan lebih baik dan mendapat berkah yang berlimpah. Kehidupannya bisa harmonis serta terhindar dari berbagai malapetaka. Di hadapan yang mulia dan suci, sejamunifun... Mengingat 2024 ini adalah tahun politik dan seluruh negeri ekonomi. Dia akan melaksanakan pembilu. Luluk menambahkan, pada tahun baru Imlek ini, umat Kongwucu dalam doanya juga berharap agar bangsa tetap tentram. Dia juga mengajak seluruh masyarakat untuk menghormati siapapun nanti yang terpilih menjadi presiden. Dari Kota Malang, Jawa Timur, Syaiful Lavandi, Kantor Berita Antara, Mawartaka. Di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, pesanan kue keranjang laris manis. Hal itu dialami oleh satu-satunya produsen kue keranjang di kota itu yang mempertahankan tradisi membuat kue secara tradisional selama tiga generasi. PEMBICARA 1 Tahun baru Imlek yang tahun ini jatuh pada 10 Februari 2024 tentu tidak lengkap tanpa kehadiran kue keranjang. Di Kota Palangka Raya, ada rumah Singkawang, satu-satunya produsen kue keranjang yang kebanjiran pesanan. Sebagian konsumen dari berbagai kota bahkan sudah memesan dari jauh-jauh hari. Tahun lalu, mereka menghabiskan 500 kg ketan untuk membuat kue keranjang. Tahun ini, permintaan bertambah. Mereka mengolah 700 kg ketan untuk 300 cetakan kue keranjang. Rumah makan Singkawang hanya membuat keranjang sekali setahun, beberapa pekan sebelum imun. Bahan dasarnya dari ketan putih saja ini. Ketan putih sama gula putih dikukus selama kurang lebih 12 jam. Kalau cara kita masih pakai cara tradisional, jadi masih memakai kayu bakar. Salah seorang pembeli menyebutkan, kue keranjang wajib disajikan saat perayaan tahun baru Imlek, termasuk memberikan oleh-oleh untuk keluarga dan kerabatnya. Kue keranjang adalah kue yang wajib dihadirkan setiap tahun baru Imlek, karena diakini membawa keberuntungan dan kesehatan bagi yang menikmatinya. Dari Palangkaraya, Kelimatan Tengah, Redianto Tumon, Kantor Berita Antara, mewartakan. Tidak Afdol rasanya bila tahun baru Imlek tidak mendengarkan apa kata pakar Feng Shui soal prediksi peruntungan di tahun naga kayu ini. Ahli Feng Shui Erwin Yap menyebut, beberapa bidang bisnis berelemen logam akan menikmati semaraknya ekonomi di tahun baru ini. Memasuki tahun naga kayu, ditandai dengan peringatan tahun baru Imlek 2575 Kongzili pada 10 Februari 2024 mendatang. Ahli Feng Shui Erwin Yap mengatakan, ekonomi berada dalam kondisi yang bagus untuk beberapa sektor usaha. Ditemui di Jakarta Rabu 24 Januari. Erwin menjelaskan, terdapat beberapa bidang bisnis yang memiliki kesempatan lebih besar. Tahun naga kayu melambangkan kesempatan bagi para pelaku bisnis untuk semakin bekerja keras demi mendapatkan rezeki yang lebih banyak, terutama bisnis yang terkait dengan elemen logam yang diperlukan untuk mengontrol kayu. Yang pertama adalah bisnis-bisnis berkarakter logam. Misalnya hukum, kemudian juga militer. Jadi orang-orang yang bergerak di bidang hukum, itu di tahun naga kayu akan menjadi lebih banyak orderannya. Kenapa? Karena juga di tahun naga kayu ini ekonomi sedang bagus-bagusnya, lebih bagus. Selain itu, individu yang berbisnis terkait dengan logam juga berpotensi menikmati maraknya perekonomian di tahun ini. Contohnya, mereka yang berbisnis di komoditas yang menggunakan logam, layaknya peralatan elektronik dan perhiasan. Elemen, menurut Erwin, juga melambangkan pertumbuhan. Karena itu, bisnis berelemen kayu juga akan semakin semarak. Terlebih yang terkait tekstil, furnitur, juga pendidikan. Dari Jakarta, Priska Triverna, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa kabar mengenai Feng Shui tadi menutup Kilas Nusantara edisi spesial Imlek kali ini. Saya Nabila Karisti, mewakili kru yang bertugas, mengucapkan Selamat Tahun Baru Imlek 2575 Kong Zile, Gong Si Fa Choy, Sinan Kuailen. Terima kasih telah menonton!